5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar nih adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan semangat untuk belajar Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik Kelas 2, subtema 1, tugasku sehari-hari di rumah, pembelajaran yang ketiga Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat Siti anak yang rajin Setiap pagi Siti bangun sendiri Siti langsung merapikan tempat tidur Siti, Ali, Ayah dan Ibu kemudian berkumpul untuk melaksanakan ibadah sholat Ibu memasak sayur untuk sarapan Siti membantu Ibu menyiapkan sarapan Ayah mencuci sepeda motor Ali membantu Ayah Ini adalah kegiatan keluarga Siti Jadi Siti dan adiknya selalu membantu orang tuanya Pasangkan masing-masing anggota keluarga Siti sesuai pekerjaannya tadi Nah disini ada gambar keluarga Siti dan pekerjaan yang dilakukan oleh anggota keluarga Siti Contohnya yang pertama adalah gambar Siti nih adik-adik Nah Siti tadi tugasnya apa ya? Apakah mencuci sepeda motor Mencuci sayuran Mengelap sepeda motor Atau menyiapkan sarapan Ya Siti itu pekerjaannya tadi adalah mencuci sayuran Berikutnya adalah gambar Ibu Apa tugas Ibu tadi? Ya menyiapkan sarapan Gambar berikutnya adalah ayah Siti Ayah Siti tugasnya adalah mencuci sepeda motor Berikutnya ada Ali adiknya Siti Tadi tugasnya apa ya? Iya tugasnya adalah mengelap sepeda motor Nah adik-adik Di rumah kalian masing-masing Kalian bisa membagi tugas dalam merapikan rumah Bantu orang tua kalian saat orang tua kalian Sangat sibuk ya Mempersiapkan segala sesuatunya Bantu ayah kalian Bantu ibu kalian Tuliskan tugas masing-masing anggota keluarga Berdasarkan gambar Nah ini adalah gambar seorang anak perempuan ya Tadi kan Siti ya mencuci sayuran Nah tugasnya apa selain mencuci sayuran? Membantu ibu Apa lagi? Ya belajar adik-adik Bermain bersama adik Ya menjaga adik Ini adalah tugas dari anak perempuan Lalu berikutnya apa ya tugas ibu selain memasak nih? Ya tugas ibu itu merawat keluarga Menyediakan sarapan Membimbing anak-anaknya Nah ini tugas ibu Lalu apa ya tugas seorang anak laki-laki Nah kalau di sini digambarkan alih tugasnya adalah Membantu ayahnya mengelap sepeda motor Selain itu adik-adik Ya bisa membantu membersihkan rumah ya Lalu bisa juga membantu orang tua merapikan mainan Tugasnya lagi belajar Mungkin membantu kakak atau adik Menjaga adik itu tugas dari anak laki-laki Lalu terakhir adalah tugas dari ayah Apa ya tugas ayah selain mencuci sepeda motor Ya mencari nafkah Melindungi keluarga Menyayangi keluarga Itu adalah tugas dari seorang ayah Uang di sekitar kita ada dua macam adik-adik Yaitu uang logam dan uang kertas Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang uang logam Nah kita akan ingat kembali nih Pelajaran mengenai uang logam Uang logam sendiri paling kecil nilainya adalah 100 rupiah Sedangkan yang paling besar nilainya adalah 1000 rupiah Nah disini contoh gambar uang logamnya adik-adik Ini uang berapa ya? Ya ini adalah uang 100 rupiah Nah kalau ditulis seperti ini Dan jika dibaca itu 100 rupiah Uang logam berikutnya adalah ini adik-adik Ini uang berapa ya? Ya ini uang 200 rupiah Jika ditulis seperti ini Dan jika dibaca 200 rupiah Uang logam yang ketiga adalah 500 rupiah Nah ini ya ditulisnya seperti ini Dan dibaca 500 rupiah Uang logam yang paling besar nilainya adalah 1000 rupiah Jadi kalau ditulis seperti ini RT itu singkatan dari rupiah ya 1.000,00 Jadi 0 yang di belakang koma ini hanya sebagai pelengkap Dibacanya 1000 rupiah Sekarang kita akan belajar nilai uang kertas adik-adik Nah untuk uang kertas sendiri berbeda dengan uang logam Uang kertas saat ini yang paling kecil adalah 1000 rupiah Dan yang paling besar adalah 100.000 rupiah Kita lihat nih adik-adik ya Kita pelajari satu per satu Uang yang pertama Uang kertas yang pertama adalah 1000 rupiah Nah kalian bisa lihat di sini ya Gambarnya seperti ini ya adik-adik ya Apakah kalian sudah pernah melihatnya? Pasti sudah ya adik-adik ya Nah jika ditulis bagaimana kak? Nah jika ditulis seperti ini RP 1.000,00 Dibacanya 1000 rupiah Uang kertas yang kedua nilainya adalah 2000 rupiah Nah jika ditulis seperti ini adik-adik Nah jika ditulis seperti ini adik-adik ya 2000 itu 2.000 itu 0-nya ada 3 adik-adik ya Dibacanya 2000 rupiah Lalu uang kertas yang ketiga adalah Ya ini 5000 rupiah Jika ditulis seperti ini adik-adik Dan jika dibaca 5.000 rupiah Uang kertas yang keempat adalah ini Ini nilainya 10.000 rupiah Jadi ditulisnya ya 10.000 itu 10.000 Jika ditulis lengkap akan seperti ini Dibacanya 10.000 rupiah Uang kertas yang kelima adalah nilainya ini Ya ini ditulis 20.000 rupiah Ya 20.000 rupiah itu tulisannya seperti ini Jika dibaca 20.000 rupiah Berikutnya adalah uang ini adik-adik Yang berwarna biru Nilainya berapa ya Bisa dilihat disini adik-adik Nilainya 50.000 rupiah Jika ditulis seperti ini Seperti gambar disini nih adik-adik ya Kan ini ada angkanya Tiga kita beri RP Lalu kita beri tanda titik disini 0,00 Nah dibacanya 50.000 rupiah Lalu uang yang nilainya terbesar pada uang kertas Itu adalah ini adik-adik Nah ini adalah uang 100.000 rupiah 100.000 rupiah sendiri memiliki 0 sebanyak 5 Jadi jika ditulis seperti ini adik-adik Lalu dibacanya 100.000 rupiah Ini pecahan uang kertas yang paling besar nilainya Membandingkan pecahan uang Nah disini Kak Citra mempunyai Dua pecahan uang Yang pertama adalah uang kertas Yang kedua uang logam Pada pembelajaran sebelumnya sudah belajar nih Membandingkan uang logam Nah disini Uang ini nilainya adalah 1.000 rupiah Ya uang kertas ini Lalu uang logam ini nilainya 200 rupiah Nah jika dibandingkan 1.000 rupiah itu Nilainya lebih besar Atau lebih kecil Atau sama dengan 200 Ya jika dibandingkan itu 1.000 rupiah itu Nilainya lebih besar dari 200 Maka kesimpulannya 1.000 rupiah lebih besar dari 200 rupiah Berikutnya Kak Citra punya gambar ini Ya ada uang berapa ini ya Ya ini 1.000 rupiah Lalu ini 2.000 rupiah Jika dibandingkan 1.000 rupiah itu lebih besar Lebih kecil Atau sama dengan 2.000 rupiah Ya 1.000 rupiah itu nilainya lebih kecil Maka bisa disimpulkan seperti ini adik-adik 1.000 rupiah lebih kecil dari 2.000 rupiah Masih contoh nih adik-adik Ada 2 pecahan uang lagi ya Nah disini ada uang 5.000 Lalu ada uang 1.000 5.000 itu lebih besar Lebih kecil atau sama dengan 1.000 Ya 5.000 itu nilainya lebih besar dari 1.000 Maka kesimpulannya 5.000 rupiah lebih besar dari 1.000 rupiah Berikutnya kita akan belajar mengurutkan pecahan uang Nah Kak Citra punya 3 pecahan uang logam nih Ada 200 Ada 100 rupiah Ada 500 rupiah Ingat kemarin ya Diurutkan dari nilai uang yang paling kecil Mana yang paling kecil? 200, 100 atau 500? Ya yang paling kecil 100 Setelah itu? 200 Setelah 200? 500 Itu kalau diurutkan dari nilai uang yang paling kecil Nah sekarang kalau diurutkan dari yang paling besar Yang paling besar nilainya adalah 500 Lalu 200 Dan yang paling kecil nilainya adalah 100 Sekarang masih ada ya Mengurutkan pecahan uang lagi Ada uang 1.000 5.000 Dan 2.000 Nah adik-adik jika diurutkan dari nilai uang yang paling kecil Mana nih yang paling kecil? 1.000, 5.000 atau 2.000? Ya yang paling kecil pasti 1.000 dulu nilainya Setelah 1.000? Ya 2.000 Setelah 2.000? 5.000 Ini jika diurutkan yang paling kecil Dari yang paling kecil Sekarang kalau diurutkan dari yang paling besar Yang paling besar nilainya adalah Uang 5.000 dulu Setelah itu baru 2.000 Berikutnya 1.000 Masih contoh mengurutkan pecahan uang Nah Kak Cinta ada uang 5.000 500 rupiah Dan 1.000 rupiah Jika diurutkan dari nilai uang yang paling kecil Yang mana dulu adik-adik Bagus Yang paling kecil adalah 500 rupiah Lalu berikutnya 1.000 rupiah Dan Yang paling besar 5.000 rupiah Jadi kalau diurutkan dari yang paling kecil 500 rupiah 1.000 rupiah Lalu 5.000 rupiah Sekarang diurutkan dari nilai uang yang paling besar Nah yang paling besar berapa? Ya 5.000 Setelah 5.000 Berarti kalau diurutkan dari yang besar itu Lama-kelamaan ke yang kecil adik-adik Jadi setelah 5.000 adalah 1.000 Dan yang terakhir adalah 500 rupiah Itu tadi cara mengurutkan pecahan uang Demikian adik-adik pembahasan kita di Mata Pelajaran Tematik Tema 3 Subtema 1 Pembelajaran yang ketiga Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya Untuk adik-adik semuanya Jangan lupa untuk kalian tetap jaga kesehatan kalian Dan rajin belajar Sampai jumpa kembali di video pembelajaran selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa